Hai semuanya ini Wahyu di video ini kita akan mempelajari yaitu teknik komponennya jadi kita mempelajari komponen dalam membantu proses duplikat penggandaan hal yang sama seperti ini ataupun membandingkan juga dengan file size antara tidak di komponen ataupun di grup kemudian dilakukan grup dan kemudian disini dilakukan komponen ya ini di grup ini di komponen kita akan melihat besar filenya itu seperti apa dan juga kita bisa melihat disini teknik pembuatannya saat kita melakukan modifikasi tertentu ya saat kita melakukan modifikasi tertentu kita melakukan editing sangat cepat sekali seperti itu ya dan juga kesalahan-kesalahan yang akan terjadi saat menggunakannya yaitu komponen ini ya Mari kita belajar Hai sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya terima kasih Oke pertama saya akan memberi informasi untuk perbedaannya antara komponen dan juga grup saya akan delete objek manusia ini ya di sini saya akan membuat sebuah kubus dengan ukuran 2000 2000 ya seperti ini kubus ya tanpa di grup saya akan simpan ya saya akan simpan sesuai dengan tanggal video ini saya beri tanggal seperti ini kubus kubus Oke sekarang saya akan memeriksa file-nya ya file-nya di sini file berukuran 181kb oke ya ya ini untuk kubus yang ini ya Sekarang saya new saya buat objek manusia ini berice dan saya buat sama ini sepul beribu dan saya grup kemudian saya simpan sama dengan sama ini yang sama di bertulisan grup saya save Oke dan kita lihat ukurannya masih sama Oke sekarang saya delay saya new lagi saya membuat kubus lagi dan saya pull bedanya disini saya buat komponen dengan nama untuk saat ini ya komponen crash1 oke seperti ini saya save dan dan namanya sama komponen seperti ini ya ini sudah saya save mari kita lihat ukurannya ukurannya lebih besar ya di sini ukurannya lebih besar kubus ukurannya lebih besar ini adalah komponen grup dan yang biasa nah sekarang kita perhatikan perbedaannya oke di untuk yang komponen saya copy seperti ini kira-kira 10 nah seperti ini saya copy ini juga kira-kira kira-kira 10 nah bentuknya seperti ini ya ini saya save as duplicate saya save ya file nya bertambah jadi 207 oke sekarang saya open yang kubus group saya copy dengan hal serupa ya saya copy dengan hal serupa ya saya ulangin copy dengan hal serupa 10x dan disini juga 10x oke saya save as kemudian grow duplicate ya saya save oke mari kita lihat hasilnya nah disini untuk group lebih baik ya lebih baik tentunya untuk yang biasa itu juga lebih baik untuk yang biasa ini ya ini oke 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 nah disini ya sudah tersimpan yaitu komponen duplicate kemudian kubus duplicate ya yang bawah ini kemudian ada grup grup paling kecil adalah disini yaitu grup ya jadi saat Anda kita menggunakan grup filenya akan kecil nah sekarang kita akan bermain-main dengan komponennya ya jadi komponen itu sebenarnya posisinya ada di dalam sebuah grup untuk lebih mudah penggunaannya Oke saya akan kembali ke ini ya kita akan bermain-main dengan model lain ya model lain contohnya saya sudah memiliki grup ini maaf maksud saya komponen ini ya saya copy seperti ini ya saat saya ingin memodifikasi yang pertama seperti ini maka yang kedua pun akan ikut ya jadi yang kedua pun akan ikut saya saya hilangkan atau saya undo yang perlu diperhatikan adalah bagian entity info nih ya Anda bisa melihat definition nya ya dengan definisi yang sama nah saya ingin komponen ini ya yang satunya walaupun berukuran sama tapi dia tidak bisa mengikuti yang lainnya saya copy dulu kesini ya dan yang ini akan saya rubah menjadi make unique tandanya apa disini definition nya sudah berubah menjadi dua ya sedangkan yang ini adalah satu Oke seperti itu ya bisa dipahami Oke jadi untuk definition nya disini komponen yang serupa ya ini berbeda dengan grup ya kalau komponen itu bisa di edit seperti ini ya sedangkan Anda menggunakan grup itu tidak akan bisa saya akan contohkan disini ini saya eksplode dan saya grup saya copy nah saat saya melakukan editing di awal seperti ini grup kedua tidak akan bisa ikut sedangkan komponen ya saat saya melakukan editing seperti ini komponen serupa akan ikut contoh ini saya full dia akan ikut seperti itu oke lalu pengaplikasiannya bagaimana bila kita memiliki objek sangat banyak di Sketchup maka komponen ini akan sangat baik dan jika objeknya adalah sedikit dan tunggal kita menggunakan grup seperti itu ya saya akan mencontohkan lain katakanlah saya memiliki sebuah desain tata ruang seperti ini ya kita bikin sederhana saja oke seperti ini desain tata ruangnya lalu saya ingin mengendalikan mengendalikan semua objek yang ada di dalam ini nantinya contohnya disini saya membuat dinding ya ini dindingnya dengan dengan luas seperti ini 150 ketebalannya kemudian tekanlah seribu nah seperti ini ini akan saya modifikasi nantinya ya nantinya ini dengan cara saya make komponen seperti ini ya jadi ini sudah menjadi make komponen oke saya akan letakkan ini di bagian sebelah sini ya dan juga di bagian yang lain seperti ini ini juga di bagian yang lain seperti ini saya akan menatanya oke oke seperti itu dan ini akan saya tarik menggunakan skala seperti ini ya kemudian kemudian ini juga kita tarik kemudian ini juga kita tarik kemudian ini juga kita tarik seperti ini oke dan ini kita tarik seperti ini oke seperti ini seperti ini oke oke saya akan mencontohkan untuk bagian ini saja oke nah saya akan ambil salah satunya untuk keluar dari jalur yang sudah ada katakanlah di sini ya ini kita hilangkan dulu yang tidak dipakai ini saya scale saja seperti ini oke seperti ini nah sekarang Anda perhatikan saat saya double click seperti ini ya kita memiliki ruang untuk melakukan desain ya saya akan membuat sebuah ukuran di sini yaitu 150 50 50 enter maka kita memiliki di beberapa titik seperti ini ya silahkan diperhatikan kita memiliki beberapa titik seperti ini lalu ini kita group ya kenapa supaya tidak terbentur dengan yang ini saya klubikan oke saya naikkan seperti ini dan ini saya posisikan saya perhatikan di bagian ini Anda akan melihat ya apa yang terjadi saat saya double click ya seperti ini maka semuanya akan mengikuti alurnya ya Anda perhatikan semua akan mengikuti sesuai dengan alurnya ya ya seperti ini ya oke ini hanya satu bagian dan jika ini saya semuanya penuhi saya akan penuhi semuanya seperti ini seperti ini seperti ini oke oke ini saja dan saya membuat lagi ini nah seperti ini maka semuanya akan ikut ya jadi saya akan edit untuk bagian ini maka saya akan edit di bagian dalamnya saya akan membuka outliner ya disini adalah semuanya komponen yang ada yaitu disini ya saya akan rubah di outliner ini ya saya double click saya naikkan seperti ini nah maka kita akan memiliki sebuah dinding nah ini untuk studi kasus dinding ya jadi ini untuk studi kasusnya adalah dinding maka hasilnya akan seperti ini nah dan ini kasusnya adalah ya semuanya terbentuk seperti ini ya jadi semuanya terbentuk seperti ini untuk mengeditnya otomatis Anda harus masuk ke dalam ya seperti ini karena ini menjadi satu kesatuan komponen untuk mengaturnya satu-satu Anda harus mengexplode one by one ya bila ini di eksplode ya ini seperti ini ini kan sudah di dalam ini sudah di dalam jadi kita harus lakukan eksplode seperti ini maka ini sudah berdiri sendiri ya jadi ini tidak mengikuti komponen lagi dia sudah berdiri sendiri itu sangat cepat cepat sekali ya untuk prosesnya jadi ini memahaman sebuah komponen baik yang lainnya adalah karena ini sudah menjadi group ya ini bernama kita beri nama dinding maka semuanya bernama dinding seperti itu oke dan bila saya ingin menambahkan sesuatu ya ini akan saya hide seperti ini saya akan menambahkan sesuatu di dalamnya contoh lainnya saya membuat seperti ini 300 300 nah seperti ini dan saya pull kebawah katakanlah 200 untuk di bagian bawahnya kemudian ini juga saya group ya menjadi group kedua oke ini akan saya pindahkan dari sini karena ini sudah menjadi group kedua saya pull maka kita sudah memiliki ini kita unhide ya kita sudah memiliki sesuatu di bawahnya karena ini tadi sudah di ungroup ya jadi sudah di ungroup maka dia tidak memiliki bagian tapi yang lainnya yang lainnya memiliki bagian seperti ini namun yang perlu anda perhatikan kasus yang sangat menonjol di sini adalah bila anda menggunakan teknik ini maka bagian-bagian ini akan terbentur ini hanya bisa untuk bagian dinding bagian dinding masih lumrah untuk pertemuan seperti ini ini namun untuk bagian lain seperti slow fonasi dan lainnya itu tidak tidak disarankan sama sekali karena hasilnya akan seperti ini dan anda tentunya akan kerja dua kali seperti itu ya oke ini untuk pengaturan dinding tadi ya dan saya akan dimukukan lagi bila kita ingin membuat sebuah jendela ya kita harus explode semuanya bila kita menjadi satu di sini katakanlah ini yang saya edit seperti ini maka semuanya akan muncul seperti ini ya solusinya solusinya kita harus melakukan explode ini harus kita explode jadi kita sudah bisa punya untuk pelubangnya nah seperti ini jadi yang lainnya tidak tidak ikut seperti itu nah the power of component ini memang sangat baik untuk membantu kita sekarang dalam hal woodworking dalam hal woodworking saya akan membuat sebuah meja 1500 beribatnya 2000 nah seperti ini ya dan ini saya pul ini untuk mejanya ketebalan 30 katakanlah seperti ini ya nah ini saya komponen alas meja oke seperti ini nah saya memerlukan kaki-kakinya oke saya contohkan seperti ini 50-50 ketinggian ketinggian 700 ini saya beri nama kaki meja dan mejanya akan saya up ke atas seperti ini dan untuk yang lainnya ya saya tinggal melakukan pemindahan 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 seperti ini oke dan tidak lupa untuk menandainya saya perlu 10 material atau kena seperti ini ya ini hanya untuk menandai face-nya dia berada di sini oke kita lakukan flip long ke green oop sorry kita kembalikan ke red ya posisinya ke red ini jadi kita sudah tahu posisinya saya akan pindahkan ini oke sekarang saya akan flip long ke green ya ini sudah di posisinya yang semestinya sekarang saya akan modifikasi ya jadi ini akan saya modifikasi biar nanti arahnya sesuai ini anda akan melihat ya di sini anda akan melihat hasilnya bahwa ini akan bertemu seperti ini oke ini adalah pertemuannya jadi anda hanya mengerjakan satu yang lainnya sudah ikut sekarang jiran bagian ini oke dan semuanya sudah ikut ya jadi seperti ini oke lalu saya akan membentuk yang tengah ya ini yang tengah kita kena saya bagi di sini oke semuanya sudah jadi ya ini untuk kasus bermain-main dengan komponen ini ini akan saya lakukan grow jadi satu kesatuan bisa juga saya lakukan make komponen meja keseluruhan saat sebuah ruangan memiliki katakanlah banyak hal atau banyak model seperti ini nah dan kita ingin hanya satu kali kerja yang lainnya ikut caranya cukup mudah katakanlah yang kita ingin melubangi satu meja ya ini kelihatan ya oke sudah aku klik lagi karena saya ingin mengambil bagian ini terpotong oke maka yang lainnya semuanya akan ikut terpotong ya ini adalah kemampuan dari komponen sedangkan untuk group sendiri itu tidak bisa ya jadi group itu tidak bisa hanya komponen yang bisa melakukan seperti ini ini adalah pemahaman untuk belajar komponen perbedaannya dengan yang grup tadi ya sedangkan grup kita harus manual one by one seperti ini maka yang ini bisa kita buat lagi seperti ini ya ya dan ini tentunya akan sangat lama sekali ya untuk ini yang sudah jadi komponen seperti ini kita pun bisa membuatnya lagi ya ini sudah jadi satu kesatuan kita pun bisa membuatnya lagi seperti ini dan di hasilnya pun karena ini terkeskala jadi hasilnya gepeng seperti ini ya oke buat para siswa bisa memahami ya untuk proses tentang komponen dan juga group ya jadi komponen bisa membantu teman-teman semuanya dalam proses mempercepat dalam pemodelannya ya termasuk bila kita membuat sebuah katakanlah kotak seperti ini ini akan saya jadikan komponen seperti itu dan ini jumlahnya ada banyak ada 100 cukup banyak saya buat seperti ini nah lalu saya ingin membuatnya ini berbeda-beda maksud saya tidak berbeda-beda ya jadi ini nanti akan menjadi satu kali edit semuanya menjadi sama ya itu dengan cara itu tadi ya kita taruh di luar dulu jangan sampai disini kalau disini ini akan terdesign disitu kita letakkan di luar dulu ya jadi ini kita buat menjadi group ya jadi group kita letakkan disini ya dan group ini bisa kita modifikasi oke kita sudah memiliki sangat banyak sekali ya modelnya dengan hal serupa oke silahkan tanyakan di kelas untuk materi ini ya dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati